Intro Ini keren sih, kali ini lebih seru, lebih tegang, suasananya beda aja gitu, daripada aja perspektif yang sebelumnya. Intro Aduh! 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 Awalnya seneng ya, karena ini salah satu horror favorit tahun 2001, dulu gitu. Jadi kaget juga ternyata dibikin Reborn-nya sekarang. Spesial efek yang udah lumayan oke untuk zaman sekarang gitu ya, dibandingkan 2001 dulu gitu. Jadi kayak slasher-slasher gitu juga sih. Kalo menurut aku pribadi, kayaknya dari pertama atau kedua itu udah betternya di stop aja sih. Karena kalo itu kan lebih kayak murni apa ya, urban legend, terus kelompok orang yang tiba-tiba kecelakaan, terus mulai ada tragedi-tergedi. Kalo ini tuh kayak perbaruan cerita tuh berbeda dari yang pertama gitu sih. Secara geral sih oke ya, untuk seremnya, untuk creepy-nya. Bagus tuh kita nonton sama-sama, untuk rame-rame sama temen-temen, secara seru-seruan gitu. Menurut aku filmnya bagus ya, kan aku kan ngikutin terus Geekers Creepers ini. Jadi kali ini lebih seru, lebih tegang, dan juga suasananya beda aja gitu, daripada Geekers Creepers yang sebelumnya. Ini keren sih. Gak perlu nonton yang sebelumnya sih, karena dia diceritain juga gitu. Kalo dia muncul setiap 23 tahun, jadi tegang banget, serem. Banyak gore-gore juga lumayan menegangkan juga sih, bikin ditegang. Banyak jumpscare juga sih, kan. Jangan lupa saksikan Geekers Creepers Reborn Hanya di Cinema 21 Jangan lupa saksikan Geekers Creepers Reborn